Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MTKP kita kembali lagi di acara yang sama Dan pada malam hari ini kita mengunjungi tempat di desa atau lebih jelasnya Gomblangan Di desa Mekarmaya masih di kecamatan Cilamaya Wetan Dan ini tempatnya adalah sebuah gedung tua yang sebelumnya ini digunakan untuk dudang beras Ini berdasarkan laporan dari masyarakat bahwasannya disini itu sering ada kejadian-kejadian aneh Di antaranya seperti ada sosok yang tanpa kepala dan berbagai macam penampakan-penampakan yang lainnya Untuk itu supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini kita telusuri pada malam hari ini Halo para pecinta MTKP ini adalah lokasi gedung Gedung tua yang dulunya bekas penggilingan padi katanya disini Menurut masyarakat setempat disini banyak kejadian-kejadian yang mengganggu masyarakat disini Kita akan mencoba menguat tentang keadaan yang ada di tempat ini Mungkin kita akan masukkan ke mediator supaya kita tahu jawabannya Terima kasih Kita lanjutkan lagi untuk mediatori teman-teman kita Oke ayo selalu ikuti Nah kayaknya tempatnya disini kita Lokasinya cocok untuk mediator Karena tempatnya luas Selama ini masyarakat masih kerasaan tentang tempat ini Kita cari jawabannya Kita siapkan kerja atas dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Rizalullah Rizalul Ghaib Hadir Hadir Allahumma Ya Ibn Alwani Bismillahirrahmanirrahim Kaffa'i Ya Ainsad Kaffa'i Ya Ainsad Kaffa'i Ya Ainsad Mikur Rahmati Rabiqa'abda'ud Sakhar Assalamualaikum Ya Rasulullah Allah 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 Ya Hayu Ya Ali Ya Wabi Ya Wabi Ya Wabi Ya Wabi Ya Wabi Ya Waabi An 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 Assalamualaikum 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 Sangku Rasun Saya berpisah dengan baik Assalamualaikum Sangku Rasun Dengan siapa ini Dengan siapa ini Harus apa dia Menunggu tempat ini Bisa berbicara Dengan baca saya Jadi penunggu tempat ini Sudah lama Kalau boleh tahu dari kapan Sudah 30 tahun disini 30 tahun Dan kalau boleh tahu Berbentuk apa Anda ini berbentuk apa Sosoknya Harimau Macan Cuma sekedar pengen Tahu saja Berdasarkan laporan masyarakat Disini sering ada Penampakan-penampakan Benar atau tidak Itu kelakuan kalian Yang ada disini Tujuannya apa Mungkin ada kesalahan Dari golongan manusianya sendiri Atau gimana Bisa dicontohkan Seperti apa Sekarang tidak mau Menghormati Emangnya tempat ini Sering dipakai apa Tempat ini Oleh manusia Kenapa Dari golongan kalian Bisa mengganggu manusia Alasannya apa Boleh diceritakan sedikit saja Enggak terima Iya Enggak terima Karena apa Manusianya itu Melakukan apa Sekarang adatnya Sudah dibuang Apanya Adat istiadatnya Sudah dibuang Adat istiadatnya Dibuang Emang dulunya Seperti apa Di sini Tiap malam Jumat Belum Lalu ada Saji Tapi disini Enggak ada Maka dari itu Yang disini Enggak terima Terus Jadi menakut Menakut-nakuti manusia Yang disini Iya Kalau boleh tahu Sosok apa saja Yang sering menampakkan Ke manusia Banyak Termasuk Anda sendiri Dan kata masyarakat juga Katanya ada yang Sosok yang tanpa kepala Apa Benar Ada sekarang disini Enggak ada Ada disini Dekat Sedang mengawasi Kalian semua Berarti Disini itu banyak ya Berarti Alasan Kenapa kalian Mengganggu itu Karena dulunya Sering ada Sesajen lah ya Sekarang gak ada gitu Jadi gak terima Terus Kalau boleh tahu Ini saya sedang Berbicara dengan siapa Namanya Barangkali ada namanya Siapa Tidak memiliki nama Tidak Jadi saya harus Memanggil siapa Macan aja Mau Laki maung Laki-laki perempuan Laki-laki Lalu Supaya Kalian Merasa nyaman Atau tidak merasa Diganggu Atau bisa nerima Kemudian tidak Mengganggu manusia Pengennya apa Dengan cara Adat seperti Adat dulu Adat seperti dulu Ya Emang dulu Siapa ya Pemilik tempat ini Yang membangun Ya mungkin Karena sekarang kan Bangunan ini Tidak terawat Jadi gak ada orang Ya mohon Mahlum sajalah Karena gak ada Penguninya disini kan Jadi jangan Mengganggu Orang-orang Yang tidak Salah Tidak memiliki Salah apapun Kemudian Kalian mengganggunya Untuk mediator yang pertama Yang masuk itu merupakan Katanya sosok Sosok harimau Dan sepertinya Kenapa sering mengganggu Emang benar Bagaimana laporan masyarakat Bahwa disini sering Ada penampakan Kata sosok yang tadi Tidak benar Dan alasannya Karena dulunya sering ada Sesajen Dan sekarang Tidak ada Dan apalagi Yang akan kita dapat Informasinya Kita ikuti Di mediator yang kedua Ya Masuk tadi Berubah harimau Kita akan Mencoba lagi Memanggil lagi Kita masukkan Kemediator yang kedua Kita belum menemukan Jawaban yang Tepat Masalah Yang dihadapi Masyarakat disini Yaitu tentang Penampakan Penampakan Kita akan Mengorek lagi Nanti Tahu siapa yang masuk Akan saya coba Dengan izin Allah Akan saya coba Untuk memasukkan lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Rizalullah Rizalul Ghaib Hadir 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 Kaffa'i Aisyah Kaffa'i Aisyah Kaffa'i Aisyah Tikramah Assalamualaikum Allah Allah YOU'LL sudah mulai masuk bangkawan ini ini belum bisa tanyain biar masuk belok wah sudah tanyain bisa coba tanyain kalau tidak bisa bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa saja bisa pakai bahasa Indonesia bisa bahasa saya bisa mengikuti Assalamualaikum Kuntan Sampurasun bisa ngobrol baik-baik terima kasih siluman manusia tanpa kepala rupanya yang masuk ini bukan berupa manusia ini ini makhluk yang tidak ada kepalanya ini diadak komunikasi ini sangat menyeramkan sekali semakin malam suasananya semakin menyeramkan sekali ini gimana ini mau diteruskan apa disuruh keluar aja ini eh ini warna sangat menyeramkan kita suruh keluar aja ini makhluk yang sangat menyeramkan Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah insanlar FOSAD kalau boleh tahu sosok yang kedua ini yang masuk sosok apa soalnya kelihatannya sangat aneh sekali Itu makhluk menurut penerawangan saya itu makhluknya gak ada kepalanya itu, atas leher segini teman. Makanya gak akan bisa, biarpun disalam, dia cek bicara gak akan bisa jawab. Maka kita akan buru-buru mengeluarkan aja. Seperti itu pemirsa karena sosok tadi itu lumayan sedikit aneh, kepalanya terus menunduk dan sulit untuk diajak berinteraksi dan bahwasannya itu adalah makhluk atau sosok yang tanpa kepala. Dan untuk sementara ini kita belum mendapatkan informasi yang lengkap dan insya Allah kita akan meneruskan dengan mediator yang ketiga. Ya kawan-kawan kita lanjutkan lagi, kita akan memanggil sosok lagi, akan kita masukkan mediator kita yang ketiga. Kita belum tahu juga nanti yang masuk siapa, karena kita cuma kuasa menarik masukkan, masalah masuk kuasa anak Allah. Kita akan menjumpai lagi. Ya Rizalullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Rizalullah, Rizalul Ghaib. Hadir, hadir, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rizalullah, 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 Amin. ah 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 Cuma pengen merimformasi ini Bukan ya Udah apa-apa Dia mengerungu Jere masyarakat Jere ningkene sering anak masyarakat Nanggu isi Singgolongan sampean Dia pengen takon Apa bener taburi? Terus sebabnya Gue kulah sebagai manusia lah ya Gue sebabnya apa barangku? Bener mengerung Ken murderer Lalu Kau Kau Kenapa Kau 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 Karena Kau Saya Kau Kau manusia maksudnya wah apaanah salahnya manusia gue ne tapi ben bisa kan gak kan takon doang gak sekedar penguruh info nya doang sedelat kayaknya sulit bisa diceritakan ini barangkali sosok apa? ini sosok semacam gendruwul kita lanjutan apa dikeluarin aja ini tanyain dulu apa maksudnya ini gendruwul aja pada meneng ini gendruwul ya gendruwul ya gendruwul informasi doang kan seringaton masyarakat kan keganggu ya baka baka pengen beli di ini ya aja seringaton supaya masyarakatnya aja ngeganggu ini gendruwul gendruwul kuasaan kuasaan Allah yang paling kuat mah langkah langkah yang bisa nanti kekuasaan Allah ini memang sekedar pengen ngerti apa ngaton itu ganggu masyarakat sebabnya sebabnya apa pengennya apa kan ku jualnya sebab-sebabnya bisa jelasnya beli sebabnya apa bisa nengganggu manusia dia salah apa ya sebelumnya ngurung dibeneri manusia nekriweng kayaknya sekedar penurut doang lah ke dalam ini kayaknya susah diajak komunikasi kayaknya sulit pemeriksa ini susah diajak komunikasi karena tadi mediator yang pertama kita mendapatkan jawaban tapi walaupun sedikit kita ini keluarin aja ya keluarin aja ini ya kasihan kasihan ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Allah baiklah sahabat MTKP sosok yang masuk di mediator yang ketiga merupakan sosok seperti Genderwo ya Genderwo dan yang ketiga pun kita tidak mendapatkan informasi yang lengkap namun dengan informasi yang dari mediator pertama pun kemungkinan dianggap cukup lah ya karena jadi ini tuh dulunya tempat penyimpanan atau gudang beras gudang beras dan menurut mediator yang pertama sosok yang masuk di mediator yang pertama itu kenapa mengganggu manusia karena tidak terima bahwasanya dulunya sering diberikan semacam makanan lah susuguh atau sesajen kemudian sekarang tidak ada lagi jadi kemungkinan marah lah kemungkinan marah dan lengkapnya bisa diceritakan Ustadz gimana? ya mungkin tempat ini tidak boleh buat maksiat lah kita harus menghormati yang disini saling menghargai lah ya saling menghargai kita sama-sama makhluk Allah biarpun mereka itu makhluk gak kelihatan tapi dia juga punya iha tempat disini kita juga punya iha tempat disini ya intinya saling menghormati tempat ini itu sering dikenal namanya kalau gak salah dolog dolog masih di kecamatan Silamayawetan daerah kalau orang sini nyebutnya gomblangan lah dolog ya mungkin itu saja untuk acara kali ini intinya tempat ini dulunya adalah tempat gudang beras dan menurut pengakuan masyarakat disini sering adanya penampakan-penampakan mahluk gaib dan kemudian setelah kita telusuri memang benar dan alasan yang kita dapat sementara hanya seperti itu namun untuk kita sebagai orang yang beriman tidak mesti untuk percaya sepenuhnya karena golongan-golongan jin itu seringkali berbohong jadi jangan sampai kita itu apa namanya memiliki keyakinan bahwa oh gini oh harus gini kemungkinan malah memberikan sajen disini gak harus seperti itu ya gak usah gak usah ini hanya sekedar info saja dianggap sebagai edukasi saja lah pendidikan saja bahwa mereka itu sosok gaib itu ada dan wajib diakini dan diimani mungkin hanya itu dari kami Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih